Pesawat Tempur Baru Pesawat Tempur Seri MiG dan khususnya untuk MiG-35 Sistem identifikasi target pintar berdasarkan jaringan saraf memungkinkan identifikasi target dengan sebuah fragment kata MiG Corporation pada hari Minggu 11 April 2021 yang dilancir oleh TAS kemudian dikutip oleh kontan.id Selain itu, MiG-35 akan mendapatkan bekal sistem pendekatan otomatis untuk meneratan Teknologi ini memungkinkan untuk meningkatkan keselamatan khususnya saat terbang dalam cuaca yang kurang baik bagi pilot MiG MiG Corporation mengatakan sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah unit mekanisme penggerak termasuk navigasi dan instrumen pengukur lainnya Dengan tambahan sistem ini, pilot pesawat bisa mendaratkan pesawatnya pada jalur luncur pendaratan secara otomatis dan perhitungan yang tinggi Dalam hal keselamatan, sistem dengan elemen kecerdasan buatan sudah MiG Corporation terapkan untuk MiG-35 Pesawat tempur multiperan generasi 4 setengah ini adalah pengembangan lebih lanjut dari MiG-29 KUB dan MiG-29 M2 Mengutip laman Air Force Technology, MiG-35 adalah pesawat tempur Rusia pertama yang dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik Antena Zug MA terdiri dari 160 modul, masing-masing dengan 4 modul penerima dan transmisi Dengan teknologi tersebut, radius deteksi target udara mulai dari 160 km Dan target laut untuk kapal permukaan sampai 300 km Seperti radar, OLS memungkinkan MiG-35 mendeteksi target dan mengarahkan sistem senjata Namun tidak seperti radar, OLS tidak memiliki emisi yang berarti bisa tidak terdeteksi Sebenarnya pesawat MiG-35 sendiri jika dalam segi bisnis bersaing ketat dengan pesawat Sukhoi Su-35 Namun jika dari sisi pertahanan, MiG-35 dan Sukhoi Su-35 justru saling membantu dan mengisi satu sama lain Nantinya, jika sudah sukses dalam pengembangan ini Maka Sukhoi Su-35 pun akan memakai sistem serupa Dan sudah jelas, sistem ini pun akan menyaingi sistem yang sangat canggih dan terkenal dari Barat Yakni E-Pause Sederhananya, sistem yang dikembangkan oleh Rusia saat ini merupakan E-Pause dari Timur Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Apakah Indonesia masih menolak produk dari Rusia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya